Shalom Bapak Ibu Sudara terkasih dalam Tuhan, Puji Tuhan Kita berjumpa lagi dalam ibadah kali ini Bapak Ibu Sudara Kita seringkali mendengar Ungkapan yang berkata bahwa hidup ini adalah perjuangan Dan memang hidup ini adalah perjuangan Dari waktu ke waktu kita terus diperhadapkan dengan banyak tantangan Dan kita harus berjuang untuk menghadapi setiap tantangan yang ada Ada banyak orang yang berhasil melewati semua tantangan itu Namun tidak sedikit ada orang yang terus masih bergumul Menghadapi tantangan itu Bahkan ada begitu banyak juga Yang kemudian menyerah Ketika menghadapi tantangan itu Bapak Ibu Sudara Alkitab tidak pernah berkata bahwa Hidup kita akan menjadi mudah Ketika kita mengikut Tuhan Tantangan akan tetap ada Masalah akan masih datang dan terjadi Namun Bapak Ibu Sudara Ketika kita sedang menghadapi tantangan dan masalah Kita cuma diminta untuk bertahan Sebab apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu Itu tidak akan pernah melampaui Kekuatan kita untuk menanggungnya Jadi Bapak Ibu Sudara Jangan merasa sudah tidak kuat lagi Sudah tidak tahan lagi Justru sebaliknya Bertahanlah Karena semua itu pasti akan berlalu Dan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita Dalam kondisi bagaimanapun dalam hidup ini Bapak Ibu Sudara Bagi orang yang mau bertahan dan berjuang Hanya mereka lah yang akan mengalami kemenangan Satu hal yang harus kita ingat Di saat kita menghadapi tantangan Di saat kita sedang menghadapi Pergumulan ini Kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan sendiri Menghadapinya Karena Dia selalu ada bersama dengan kita Dia pasti akan menyelesaikan semuanya Sempurna Sampai pada akhirnya Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Sudara Apapun keadaan kita saat ini Bagaimanapun situasi hidup kita Percayalah Bahwa segala sesuatu ada waktunya Selama kita mau bertahan Maka kita akan mampu Melewati segalanya Tema kali ini saya beri judul Ya bertahan ini Dan sebelum saya berbicara lebih lanjut Mengenai bertahan ini Saya mau mengajak kita satu hati Berdoa bersama-sama Bapak Immanuel Yang selalu menyertai kami Di segala musim dalam hidup kami Ketika kami menyadari kebenaran ini Atas alasan apa Kami tidak mampu bertahan Menghadapi Gelora Badai hidup ini Sebab kami yakin Dalam hidup ini Sebenarnya bukan masalah Persoalan sebesar Apa yang tengah ada di hadapan kami hari ini Tekanan seberat Apa yang tengah menekan hidup kami hari ini Gelora sedasyat apapun Yang tengah menerjang kehidupan kami Semua itu Bukan masalah Bagi kami Namun yang menjadi masalah Bagi kami adalah Ada di tangan siapa hidup kami ini Sebab ketika kami meletakkan hidup kami Dalam tanganmu Tuhan Kami dapat berkata Apa saja boleh terjadi dalam hidup ini Namun sungguh Hanya dekat engkau Tuhan Kami merasa tenang Bapak Mampukan kami untuk melewati setiap Tantangan yang engkau Hadapkan kepada setiap kami Dengan kepercayaan Bahwa engkau akan terus menambah-nambahkan kekuatanmu bagi kami Sehingga kami cakap menanggung segala perkara Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Haleluya Haleluya Amin Mari kita buka Hakim Hakim 8 Bapak Ibu Saudara Hakim Hakim 8 Ayat yang keempat sampai ke dua belas Kisah tentang Gideon Judul dari Perikop ini Orang median dikalahkan Raja-rajanya dibunuh Ketika Gideon sampai ke sungai Jordan Menyeberanglah ia Dan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia Meskipun masih lelah Namun mengejar juga Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukkot Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku Sebab mereka telah lelah Dan aku sedang mengejar Zebah Dan Salmuna Raja-raja Midian Tetapi jawab para pemuka Sukkot itu Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada di tanganmu Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu Lalu kata Gideon Kalau begitu Apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna Ke dalam tanganku aku akan menggaruk tubuhmu Dan dengan duri pedang gurun dan onak Maka berjalanlah ia dari sana ke penuel Dan berkata demikian juga kepada orang-orang penuel Tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukkot Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang penuel Apabila aku kembali dengan selamat Maka aku akan merobohkan menara ini Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor Bersama-sama dengan tentara mereka Kira-kira 15.000 orang banyaknya Yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang Dari sebelah timur Banyaknya yang tewas Ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang Gideon maju melalui jalan Orang-orang yang diam di dalam kemah Di sebelah timur Nobah dan Yong Beha Lalu memukul kalah tentara itu Ketika tentara itu menyangka dirinya aman Zebah dan Salmuna melarikan diri Tetapi Gideon mengejar mereka Dan menawan kedua Raja Midian itu Yakni Zebah dan Salmuna Sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Bahwa salah satu persoalan serius dalam hidup ini Adalah ketika kita merasa lelah Dan belum bisa move on Ini adalah persoalan serius Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Tidak sedikit orang merasa lelah Dengan keadaan rumah tangganya Merasa lelah dan jenuh Dengan keadaan kantornya Dengan pelayanannya Dan sebagainya Dan sebagainya Inilah yang ingin saya sampaikan kembali Bahwa kelelahan Dan keletihan Dan kejenuhan Dan bukanlah tanda untuk berhenti berkarya Karena selalu ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita Dan memberikan kepada kita Kekuatan yang baru Dan lebih lagi Akitab berkata Bahwa kasih setia Tuhan Dan selalu baru setiap pagi Artinya Kalau kita mengandalkan Tuhan Maka setiap pagi kita akan melihat hal-hal yang baru Semangat yang baru Kemenangan yang baru di dalam Tuhan Bapak Ibu Surah Akitab menjelaskan Bahwa Gideon dan ketiga ratus orang prajuritnya Masih dalam keadaan kelelahan Tetapi mereka tidak bisa berhenti Mereka harus menyeberang Dan mengejar musuh mereka Yang berjumlah 15 ribu orang itu Dalam keadaan kelelahan Mereka masih dihina Di fitnah Diremehkan Dan direndahkan Tetapi Gideon Tidak menyalahkan siapapun Dengan ketiga ratus orang Dalam kondisi yang masih lelah dan lapar Tetapi bersama dengan Tuhan Mereka melihat kemenangan yang luar biasa Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara Bagaimana umat Tuhan Ketika berada dalam peperangan Sekalipun dalam keadaan kelelahan Tetap dapat mengalami kemenangan yang luar biasa Bersama dengan Tuhan Mengapa mereka tetap bisa mengalami kemenangan Sekalipun sedang berada dalam kelelahan Yang pertama Meskipun mereka lelah Mereka tetap maju Kelelahan adalah hal biasa Bapak Ibu Saudara Itu sebabnya Jangan sampai kelelahan menghambat karya kita Jangan karena kelelahan Kita kemudian berpikir hal-hal negatif Dan membuat kita hanya merenungkan hari-hari kemarin Yang penuh dengan kepahitan Dan kesedihan Meskipun Gideon Dan ketiga ratus prajuritnya Masih dalam keadaan kelelahan Mereka tetap maju Kalau saat ini Kita sedang berada dalam kelelahan Karena berbagai fitnahan orang Dan juga tantangan dalam hidup Ayo bangkit Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara Jangan pernah takut Sebab Tuhan akan selalu menjadi sumber kekuatan kita Tetap maju Ingat Yang memegang tangan kita adalah Tuhan Yang baginya Tidak ada perkara yang mustahil Yang kedua Bapak Ibu Saudara Meskipun mereka lelah Mereka tetap mengandalkan Tuhan Ketika mereka meminta belas kasihan orang Tidak ada orang peduli terhadap mereka Orang bahkan mengejek mereka Meremehkan mereka Itulah kehidupan Itu sebabnya jangan sekali-sekali mengandalkan manusia Engkau akan dikecewakan habis-habisan Kadangkala ketika kita sedang susah Kita butuh pertolongan orang Tetapi bukannya menolong Mereka bahkan justru merendahkan Dan mengecewakan kita Itu sebabnya Jangan pernah salahkan siapapun Tetapi salahkan diri sendiri Kenapa kita mengandalkan manusia Bukankah Alkitab sudah mengajarkan kepada kita semua Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Tetapi diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Jika ini yang terjadi dalam hidup kita Inilah waktunya Untuk sadar Dan berkata Tuhan Saya mau mengandalkan Tuhan Di atas dari segalanya Sehingga dengan mengandalkan Tuhan Maka saya akan melihat perkara-perkara dasya Dalam hidup saya Yang ketiga Bapak Ibu Saudara Meskipun mereka lelah Mereka tetap berkarya Ini penting sekali Yaitu tetap berkarya Apapun dan bagaimanapun keadaannya Sebab rencana Tuhan tidak akan pernah digagalkan Oleh apapun dan oleh siapapun Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Meskipun Yusuf di fitnah Dan dikatakan sebagai orang Yang telah melakukan perjinahan Sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara Tetapi apa yang terjadi ketika dia berada dalam penjara Dia tidak merenungi nasib Tetapi dia tetap berkarya Apapun yang terjadi Tetap berkarya Dan tetap minta hikmat dan akal budi kepada Tuhan Sekali lagi Jangan pernah berhenti berkarya Yang keempat yang terakhir Bapak Ibu Saudara Meskipun mereka lelah Mereka tetap melakukan yang terbaik Kelelahan, keletihan, dan kejenuhan Bukan alasan bagi kita Untuk menghalalkan segala cara Tetapi lakukan yang terbaik Jika kita tetap punya semangat Untuk melakukan yang terbaik Maka Ruh Kudus Akan memampukan kita Untuk mencapai target Yang Tuhan kendaki Dalam hidup kita Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Sadar dan ingatlah Lelah, letih, dan lesu Adalah bukti dari kelemahan Dan keterbatasan kita Tetapi ada kepastian Bahwa orang yang terus mencari Tuhan Akan mendapatkan kekuatan Dan semangat yang baru dari Tuhan Itu sebabnya Lanjutkan hidup ini Dengan tetap bertahan Dan tetap semangat Walau tak semua Dapatku pahami Jalan-jalanmu Tiada terselami Namun ku lihat Kasih setiamu Tak pernah berakhir Di hidupku Di hidupku Walau tak semua Dapatku pahami Jalan-jalanmu Tiada terselami Namun ku lihat Kasih setiamu Tak pernah berakhir Di hidupku Ku bertahan Karena ku percaya Setiap rancanganmu Tak akan pernah gagal Ku percaya Dan terus berharap Tuhan Ya janji Terjadi di hidupku Tuhan tidak menuntut kita Untuk memahami segalanya Bapak Ibu setia Dan Tuhan minta adalah Kita tetap percaya Bertahan Menghadapi kondisi Apapun dalam hidup ini Bahwa Tuhan Pasti akan membuka jalan biarlah kita boleh melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi artinya Bapak Ibu Saudara kekuatan daripada Tuhan itu lebih daripada cukup untuk kita menghadapi hari ini dan hari esok sebab rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan setiap kita bagi orang yang terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan walau tak semua dapat ku pahami jalan-jalanmu tiada terselami namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal ku percaya dan terus berharap Tuhan tiap janji terjadi di hidupku ku bertahan karena ku percaya setiap janji terjadi di hidupku tiap janji terjadi di hidupku tiap janji terjadi di hidupku kami percaya dan terus berharap Tuhan kami percaya janji terjadi di hidupku kami percaya janji terjadi di hidupku sempurna kami percaya kami percaya kami percaya jangan pernah menyerah apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi hidup kita hari ini kalau Tuhan tidak pernah menyerah bagi kita lalu mengapa kita harus menyerah untuk diri kita sendiri percayakanlah sepenuhnya hidup kita dalam tangannya sebab dialah yang memelihara hidup setiap kita haleluya haleluya Tuhan yang tidak terbatas kami percaya pekerjaanmu belum selesai kami percaya pekerjaanmu tidak berhenti sampai disini karena engkau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami engkau juga yang akan menyelesaikannya segala rencanamu atas hidup kami sampai selesai sempurna pada akhirnya dengan keyakinan teguh kami berkata dengan iman kami bahwa hanya engkau lah satu-satunya penolong dalam hidup kami hanya engkau lah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami kami tidak akan takut terhadap apapun karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun kami yakin seyakin-yakinnya seumur hidup kami kami akan menyaksikan kebaikanmu bekerja di dalam hidup kami sebab ketika kami percaya kepadamu kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan itu sebabnya kami berjanji kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kami kepadamu kami tidak akan takut ataupun tawar hati bahkan di saat ketakutan datang menyergap kami mengarahkan mata kami kepadamu dan kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah engkau tentukan bagi kami terima kasih Bapak terima kasih mari Bapak Ibu Surah yang dicintai Tuhan angkat kedua tanganmu sebab berkat itu datangnya daripada Allah Bapak di dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pesekutuan dengan roh kudus yang adalah penghibur penolong yang setia dalam kehidupan kita terpujilah nama Tuhan haleluya mari semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin